Intro Bidang Kemahasiswaan Universitas Patimura Bersama PT. Salam Pasifik Indonesia Line SPIL Mengadakan Campus Hiring Untuk mencari calon tenaga kerja Untuk mengikuti program SPIL Accelercent Trainee Spartan Tahun 2023 yang berlangsung di Aula Rektorat Unpati Pada 18 November 2022 Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Rektor Unpati Yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Yance Cipta Budi Wakil Rektor Bidang Perencanaan Informasi dan Kerjasama Dr. Muspida Dekan Fisip Unpati Dr. Wahab Tuanaya General Manager Human Capital and Corporate Affairs Dominicus Putranda Para pimpinan PT SPIL lainnya Serta kandidat yang akan melamar Yang sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Unpati Kepada Patimura TV Ketua Pelaksana Kegiatan Engineering Career Development Center Victor Lawalata mengatakan Ini merupakan bagian kerjasama Unpati dengan PT SPIL Surabaya Dan latar belakang diadakannya kegiatan ini Karena adanya keinginan PT SPIL untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi Yang tujuannya untuk mencari pimpinan-pimpinan yang berkomitmen Yang akan berkontribusi di perusahaan mereka Lakukan kegiatan ini pada dasarnya perusahaan PT SPIL Ingin berkolaborasi dengan perguruan tinggi Khususnya Unpati Patimura Untuk mencari pemimpin-pemimpin yang komitmen Yang nanti akan dikaryakan dalam perusahaan mereka Kegiatan ini merupakan bagian pula kerjasama Yang telah ditandatangani oleh pimpinan Unpati Patimura Dalam hal ini wakil rektor bidang perencanaan kerjasama Dan sistem informasi Dr. Muspida Bersama dengan pimpinan dari PT SPIL General Manager HCCA Bapak Benedictus Romo Dan terlaksana disaksikan oleh wakil rektor bidang umum Dan kewangan Universitas Patimura Dr. Yangce Cipta Budi SHM Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penjelasan secara singkat terkait PT SPIL Kemudian para pelamar itu dipandu secara langsung Untuk mendaftar di laman yang telah disediakan oleh PT SPIL Dan langsung mengikuti tes psikotest dan kepribadian Para peserta yang lolos di tahap psikotest dan kepribadian Selanjutnya masuk dalam proses akhir yaitu interview Yang langsung dilaksanakan oleh pimpinan dari PT SPIL Nantinya yang akan lolos dalam interview ini Akan langsung mengikuti training di PT SPIL Dan akan ditempatkan di cabang PT SPIL di seluruh Indonesia Robert Sidabalok melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!